Dewi Maut, jilid 26. Malam itu bulan purnama muncul di langit yang cerah. Sinar bulan yang sejuk menerangi permukaan kapal yang meluncur dengan tenangnya, dan tiosan yang berdiri di gelada kapal itu asyik memandangi bayangan bulan yang menari-nari di atas permukaan air laut, membuat jalur jalan keemasan. Air hanya berkeriput sedikit saja dan agaknya kalau tidak ada kapal yang meluncur itu, air laut mungkin akan dam seperti kaca. Sebentar lagi barulah air laut akan bergelombang besar, kata Kwe Ieng yang tiba-tiba muncul di dekat tiosan. Indah sekali pemandangannya, Nona. Mengagumkan sekali. Kwe Ieng tertawa ditahan. Memang demikianlah bagi yang belum pernah melihatnya. Hidup merupakan pengulangan-pengulangan yang membosankan sehingga hanya hal-hal yang baru saja yang akan menarik hati. Cobalah tuaku tanyakan kepada setiap orang nelayan atau mereka yang biasa hidup di atas lautan, malam bulan purnama seperti ini sama sekali tidak ada keindahannya. Para pelaut tentu akan lebih mengagumi keindahan di pegunungan, akan tetapi sebaliknya para penghuni gunung sama sekali tidak lagi dapat menikmati tamas yang alam di pegunungan. Tiosan menghala napas panjang. Agaknya Engka suka berfilsafat, Nona. Kwe Ieng tertawa lagi. Mungkin hanya terpengaruh oleh kitab-kitab yang diajarkan oleh ibu kepadaku. Lihat, air laut mulai bergelombang, tuaku. Sebentar lagi tentu gelombang akan cukup besar sehingga berdiri di sini tidak menyenangkan lagi. Apalagi bagi tuaku yang tidak biasa, jangan-jangan malah memabokkan. Mari kita masuk saja ke dalam, tuaku. Tiosan melihat bayangan bulan tadi sudah pecah-pecah dan merasakan goyangan kapal ke kanan-kiri. Dia mengangguk dan keduanya lantas memasuki bilik yang cukup besar di mana tersedia meja kursi. Bagaimana kau bisa tahu bahwa gelombang akan datang, Nona? Padahal tadi tenang-tenang saja, bahkan air laut hampir tidak bergerak sama sekali. Karena belum tiba saatnya, tuaku. Akan tetapi setiap malam terang bulan, air laut pasti bergelombang besar. Karena itu para nelayan lebih senang mencari ikan di waktu malam gelap. KWI yang sengaja memberangkatkan kapal itu di malam hari agar tidak menarik perhatian orang-orang di pantai, karena dia tahu bahwa sudah pasti di antara anak-anak buah bajak tengkorat hitam, ada yang mematamatai gerakannya. Dia mengerahkan anak buahnya kurang lebih 50 orang, sebagian besar adalah peribumi ditambah belasan orang anak buah bangsa asing yang bekerja pada perusahaan alihahnya. Dia sendiri memakai pakaian ringkas, dengan sepatu yang hitam mengkilap, sepatu bulut yang tinggi sampai di lututnya. Sebatang pedang tergantung di punggungnya dan Tiosan memandang kagum karena darah itu benar-benar kelihatan gagah perkasa. Malam itu gelombang amat besar dan kapal angin timur yang besar itu tidak dapat laju, harus menentang gelombang dan perlahan-lahan mendekati sebuah pulau yang terpencil jauh dari pulau-pulau lain. Menjelang pagi, ombak telah merada dan kapal itu baru berani membuang sawuh di dekat pulau, menanti sampai datangnya pagi. Setelah bola emas besar sekali itu muncul dari permukaan air di sebelah timur, membakar lautan menjadi merah menyala, barulah kapal itu kembali bergerak menuju ke pulau yang memajang dan dari jauh kelihatan seperti seekor ikan hiu sedang meliuk. Yang berada di atas dek hanya KWI Eng, Tiosan bersama beberapa orang anak buah yang bertugas memegang kemudi dan mengatur layar. Kapal besar itu kelihatan sunyi sekali dan kosong, karena yang berada di atas geladak tidak sampai 10 orang. Selebihnya, atas perintah KWI Eng, menyembunyikan diri di bawah dan di balik-bilik. Pembantu yang mengemudikan kapal itu telah hafal akan tempat ini, maka dengan hati-hati dia dapat memilih jalan yang aman dan menempelkan kapal di tepi pulau yang airnya dalam. Di situ nampak beberapa buah perahu besar yang bercat hitam. Beberapa orang yang tadinya berada di situ, segera berlari-lari ke daratan ketika melihat kapal angin timur itu. Tak lama kemudian, muncullah seorang laki-laki setengah tua, usianya kurang lebih 55 tahun, bertubuh pendek tegap, kelihatan kokoh kuat dengan kedua lengannya yang pendek agak membengkok ke dalam. Dia memakai pakaian yang berlengan pendek sampai ke siku dan berkaki pendek sampai ke lutut hingga nampaklah otot-otot di lengan serta kakinya yang melingkar-lingkar dan besar menggembung, tanda bahwa orang itu bertubuh kuat dan bertenaga besar. Rambutnya diikat pada bagian atas kemudian dibiarkan terurai di belakang lehernya, dan di pinggangnya nampak sebatang pedang melengkung panjang, yaitu sebatang pedang samurai bergagang panjang. Kedua kakinya memakai sandal sederhana, dan mukanya tertutup kumis dan bewok yang membuat orang ini kelihatan menyeramkan. Inilah dia Tokugawa, kepala bajak laut tengkorak hitam yang amat ditakuti oleh para pemilik kapal karena kejamnya. Oleh karena itu, melalui perantara kepala bajak laut ini yang bukan lain adalah pembesar di kota Yengtai sendiri, para pedagang dan pemilik kapal rela membayar ruang sumbangan atau hadiah kepada kepala bajak ini agar kapal-kapal mereka dibebaskan dari gangguan tengkorak hitam. Tentu saja hal ini membuat Tokugawa menjadi seorang yang kaya raya dan hanya karena permusuhannya dengan Yuande Gama beserta istrinya saja yang akhirnya membuat Tokugawa sampai terpaksa melarikan diri ke Pulau Hiu, di mana dia kemudian membangun sebuah rumah besar dan menjadikan pulau itu sebagai tempat persembunyiannya atau sebagai pusat dari gerombolan bajak tengkorak hitam. Tokugawa tadinya adalah seorang jagoan samurai di Jepang. Golongan samurai ini amat termaskur di Jepang yang muncul pada abad ke-11. Pertama-tama muncul para pimpinan golongan-golongan dan menamakan diri mereka sebagai pendekar yang disebut Daimyo, yang bernama besar, dan para Daimyo ini yang karena sifatnya seperti seorang jenderal pemimpin pasukan, maka muncullah golongan samurai, mereka yang mengabdi. Senjata utama para pendekar ini adalah pedang panjang yang bergagang panjang pula, yang bentuknya agak melengkung. Banyak di antara jagoan-jagoan samurai yang sudah tidak bertugas dalam pasukan seorang Daimyo, lalu menjadi perantau. Sifat mereka amat menjunjung tinggi nama baik mereka sebagai jagoan samurai, mengutamakan kegagahan, seperti halnya para pendekar di Tiongkok. Akan tetapi, setelah tidak ada lagi disiplin kelompok yang mengikatnya, berubahlah watak Tokugawa akibat mabok akan wajah cantik wanita dan mabok akan kesenangan duniawi, sehingga dia lalu dimusuhi oleh para jagoan samurai lainnya, karena dianggap sebagai seorang yang mencemarkan nama samurai. Tokugawa lalu melarikan diri dan akhirnya dia muncul sebagai kepala bajak yang disegani di sepanjang pantai Teluk Pohai. Benar seperti diceritakan oleh KWI yang kepada Tiosan, bekas jagoan samurai ini ketika bentrok dengan Yuanda Gama dan bertanding satu melawan satu dengan Soh Li Hwa, samurainya tidak mampu menandingi Li Hwa dan tentu saja dia menjadi kagum bukan main. Di samping suka akan wanita dan kedudukan serta kehormatan, juga bekas jagoan samurai ini suka sekali akan kegagahan, maka melihat kegagahan Li Hwa, dia menjadi tergila-gila kepada nyonya itu. Akan tetapi ternyata dia selalu gagal menghadapi pendekar wanita dan suaminya itu. Dan akhirnya, saat melihat putri pendekar wanita itu yang sudah besar, dia lalu mengalihkan harapannya kepada KWI yang karena dia tahu bahwa darah cantik ini pun sudah mewarisi kepandaian ibunya. Hal ini membuat Yuanda Gama dan Soh Li Hwa marah sekali, lalu dengan terang-terangan mereka ini memusuhi Tokugawa dan hendak membunuh serta membasmi gerombolannya. Tokugawa berkali-kali mengalami kekalahan dan akhirnya dia melarikan diri ke Pulau Hyo itu. Ketika dia mendengar berita bahwa Soh Li Hwa yang ditakutinya itu bersama suaminya pergi ke Barat, timbul kembali niatnya dan akhirnya, dengan menggunakan pengeroyokan anak buahnya, dia berhasil mengalahkan dan menculik Ricardo de Gama, kakak kembar dari KWI yang dan membawanya sebagai tawanan ke Pulau Hyo. Mulailah dia melakukan pembalasan terhadap keluarga itu dengan jalan menggunakan Ricardo sebagai Sandra dan dia minta ditukar dengan kapal angin timur, kapal terbesar di pantai itu. Kalau saja dia dapat memiliki kapal itu, tentu dia akan leluasa melakukan pembajakan, mengejar kapal-kapal lain yang tidak memberi sumbangan kepadanya. Dan tentu saja dia akan menggunakan pemuda itu untuk mendapatkan gadis yang dirindukannya, yaitu KWI yang si cantik jelita. Dapat dibayangkan betapa girang hati Tokugawa ketika mendengar dari penjaga di pantai pulaunya bahwa kapal angin timur yang dinanti-nantinya telah muncul. Dan lebih girang lagi hatinya ketika dia mendengar laporan bahwa di antara delapan orang yang membawa perahu dan tampak di atas geladak itu terdapat sou KWI Eng, darah yang membuatnya tergila-gila sebagai pengganti ibu darah itu. Dia menggosok-gosok kedua tangannya. Bagus, sekali tepuk dua lalat ini namanya, hahaha maka cepat dia mengumpulkan orang-orangnya yang berjumlah empat puluh orang lebih menuju ke pantai menyambut datangnya kapal itu. Melihat munculnya musuh besar yang amat dibencinya itu, sou KWI Eng mengerahkan hikangnya lantas berseru dengan suara lantang, hei ii ii ii. Tokugawa, manusia curang. Hayo lekas bebaskan kakakku, baru aku akan menyerahkan kapal ini kepadamu. Kalau tidak, aku akan memutar kembali kapal ini. Hahaha, nona manis. Engkau menjadi tamu kehormatan, silakan turun dan kita bicara dulu. Siapa percaya omonganmu? Hayo lekas kau bebaskan kakakku. Omongan seorang pendekar samurai boleh dipercaya 100% seperti percaya kepada pedangnya Tokugawa. Berseru agak marah karena kehormatannya tersinggung. Dia segera memberi aba-aba dalam bahasa Jepang kepada anak buahnya dan tak lama kemudian tampaklah seorang pemuda yang tampan dan yang mukanya persis KWI Eng, hanya lebih besar dan tegap karena dia adalah seorang lelaki yang gagah, juga matanya berwarna biru dan rambutnya keemasan. Pemuda ini adalah sou KWI Beng dan kini dia digiring ke pantai dengan kedua tangan terbelenggu ke belakang. Koko KWI Eng berseru girang ketika melihat kakaknya dalam keadaan selamat walaupun menjadi tawanan musuh. Moi-moi, jangan terjebak oleh Jahanam Tokugawa. Jangan kau dengarkan omongannya yang palsu. Bawa anak buah sebanyaknya dan serbu saja, atau tunggu sampai ayah ibu pulang. Matipun aku tak akan penasaran kalau kelak dia dan gerombolannya terbasmi. Diam-diam Tio Sang Kagum melihat pemuda itu yang demikian tabah dan bersemangat, persis seperti sikap darah jelita itu. Sudah berada di tangan musuh, berarti jiwanya berada di tangan musuh, masih berani bersikap menentang seperti itu. Hahaha Tokugawa tertawa bergelak. Nona manis, engkau tinggal pilih saja. Engkau serahkan kapal itu baik-baik dan menjadi tamu kehormatanku, atau kau boleh bawa pergi kapal itu akan tetapi lebih dahulu kau akan melihat leher kakakmu ku penggal di sini. Di depan matamu Tokugawa menggerakkan tangan kanannya dan serat pedang samurai yang lengkung penjang itu telah dihunusnya dan berkilauan tertimpa sinar matahari pagi. Sebatang pedang yang terbuat dari baja pilihan, pikir Tio Sang. Tokugawa, aku tidak takut akan ancamanmu. Aku memang mau menyerahkan kapal ini kepadamu sebagai penukar kakakku, akan tetapi suruh kakakku mendekat dan kau harus menjauhinya agar kau tidak bermain curang. Baru aku mau turun bersama kakakku. Moi-moi, jangan kawai-ibeng berteriak penuh kekhawatiran. Biarlah, koko, mati pun tidak kenapa, asal kita bisa bersama. Lagi pula, seorang jagoan samurai tentu tidak akan mencemarkan samurainya sendiri dengan jalan melanggar janji dan bertindak curang. Hahaha, kau benar, nona manis. Hahaha, Tokugawa menyarungkan samurainya dan mendorong tubuh kakwe-ibeng ke arah pantai. Kau sambutlah adikmu yang manis dan kalian akanku sambut sebagai tamu-tamu kehormatan, hahaha. Kwe-ibeng terhuyung dan menghampiri adiknya dengan kedua tangan masih terbelenggu ke belakang. Pada saat itu pula, Tio Sang segera mengeluarkan pekek melengkin nyaring dan tubuhnya segera melayang dari atas kapal ke darat, langsung dia menerkam dan menyerang Tokugawa. Tokugawa terkejut bukan main, cepat dia menggerakkan lengannya yang amat kuat untuk menangkis. Duh, benturan di dua tenaga yang sama kuatnya itu membuat Tokugawa dan Tio Sang keduanya terlempar ke belakang. Tokugawa makin kaget dan cepat dia memberi aba-aba kepada anak buahnya untuk menyerbu dan menangkap kakak beradik itu. Akan tetapi tiba-tiba berserabutan anak buah Kwe-ibeng keluar dari kapal dengan jumlah yang sama besarnya dengan jumlah anak buah bajak. Bahkan di antara mereka ada pula yang memegang pistol seperti juga anak buah Tokugawa. Kwe-ibeng sendiri cepat-cepat membebaskan kakaknya dari belenggunya, menyerahkan sebatang pedang dan bersama kakaknya dia lalu berlari ke depan. Tahaan tiba-tiba Tokugawa berseru sebelum anak buahnya bertempur melawan anak buah Kwe-ibeng. Dia mengangkat langan ke atas dan Kwe-ibeng juga cepat memberi aba-aba agar orang-orangnya menahan senjata. Nona So, engkau ternyata curang. Engkau menyembunyikan kaki tanganmu di dalam kapal yang katanya hendak kau tukarkan dengan kakakmu. Tokugawa berteriak, secara diam diam matanya menghitung dan mengukur kekuatan lawan, kemudian ia mengerling tajam ke arah pemuda berpakaian kuning sederhana yang mempunyai kekuatan dasyat tadi. Tokugawa, manusia tak tahu malu, kau masih berani bicara tentang kecurangan orang lain? Engkau lari bersembunyi ketika ayah ibu kami masih berada di entai, kemudian engkau muncul ketika mereka melakukan perjalanan ke luar negeri, dan engkau menculik kakakku. Adakah yang lebih curang daripada itu? Sekarang aku datang dengan semua pasukanku untuk membasmimu, dan engkau bilang aku curang? Bocah sisau yang sombong. Karena aku kagum kepada ibumu dan karena aku cinta kepadamu maka aku tidak membunuh kakakmu, aku perlakukan dengan baik. Daripada engkau dan kakakmu mati konyol, lebih baik engkau menurut saja menjadi istriku dan kita semua menjadi keluarga, bukankah kedudukan kita akan menjadi lebih kuat? Jahanam Hina. Manusia macam engkau hendak memperistri aku? Lebih baik aku mati bersama kakakku daripada di jamah tangan kotormu yang berlumuran darah manusia tak berdosa itu. Kau adalah orang hina dan curang, yang hendak bersembunyi di belakang samuraimu yang sudah berkarat. Hebat bukan main hinaan ini bagi seorang jagoan samurai. Tio San pun menjadi terkejut mendengar ucapan darah itu, karena kata-kata itu luar biasa tajamnya menusuk perasaan. Bocah bermulut lancang. Kau menghina Tokugawa. Ayahmu sendiri seorang pengecut, bersembunyi di balik nama seorang kapten gagah perkasa yang tewas bersama kapalnya, namun Dambia melarikan diri dan hidup dengan sembunyi-sembunyi. Kalau memang kalian keluarga gagah, hayo lawan Tokugawa satu lawan satu. Keparat, siapa takut padamu kini Soe Kwe I Beng hendak meloncat ke depan, akan tetapi adiknya memegang lengannya dan menoleh ke arah Tio San. Tio Tuako, maukah kau mewakili kami memberi hajaran kepada bajak sombong ini katanya? Tio San mengangguk dan dia cepat melangkah maju menghadapi Tokugawa. Tokugawa, akulah lawanmu. Kita bertanding satu lawan satu ataukah hendak main keroyokan? Siapakah kau Tokugawa membentak dengan suara yang agaknya keluar dari dalam perutnya yang gendut? Namaku Tio San. Kenapa kau mencampuri urusan ini? Apakah engkau kaki tangan bayaran dari keluarga berdarah campuran ini? Sungguh memalukan sekali ada seorang pendekar menjadi antek orang asing. Tokugawa, mulutmu kotor seperti pecomberan Kwe I yang membentak, akan tetapi Tio San tersenyum kepadanya. Tokugawa, kau dengar baik-baik. Ayahku adalah seorang bekas pengawal yang paling dipercaya dari mendiang Panglima Besar The H.O. Oleh karena itu, biarpun aku tidak bekerja kepada pemerintah, namun melihat bahwa engkau adalah kepala bajak laut yang jahat dan mengganggu ketenteraman, sudah menjadi kewajibanku untuk menentang dan membasmimu. Keparat, bocah sombong engkau. Sudah bosan hidup agaknya. Hiya-ya-ya-ya-at. Dengan tiba-tiba Tokugawa menyerang dengan kedua lengannya yang pendek-pendek namun kuat sekali itu. Caranya menyerang seperti seekor kerbau hendak menyeruduk, kepalanya di depan dan kedua lengannya menyambar dari kanan-kiri, agaknya hendak meringkus tubuh Tio San yang dibandingkan dengan dia hanya kecil saja meskipun jauh lebih jangkung. Tio San yang maklum bahwa orang ini mungkin ahli bermain pedang, akan tetapi bukan ahli berkelahi dengan tangan kosong, hanya mengandalkan tenaga kasarnya saja, maka dia sengaja tidak mau mengelak, melainkan menangkis pula dengan sepasang lengannya yang dikembangkan ke kanan-kiri. Plak! Plak! Untuk kedua kalinya mereka mengadu tenaga, kini dengan kedua lengan, dan akibatnya, lengan mereka terpental. Akan tetapi, tiba-tiba saja Tio San menjadi terkejut bukan main karena entah bagaimana, tahu-tahu tangan Tokugawa telah dapat menangkap lengannya dengan care yang aneh, kemudian cepat lengannya diputar dan sebelum Tio San sempat membebaskan diri, tubuhnya sudah terlempar. Untung pemuda ini memiliki ginkang yang baik sekali, maka cepat dia dapat menguasai keseimbangan tubuhnya sehingga dia bisa terhindar dari bantingan, dan juga dari kejaran Tokugawa yang sudah tertawa-tawa. Plak! Des! Tokugawa yang kini terkejut pada saat tubuhnya terkena tamparan dan perutnya tercium ujung kaki lawan pada waktu dia hendak mengejar lawan yang baru saja dibantingnya itu. Keduanya lalu meloncat bangun lagi, saling pandang dengan sinar mati saling mengukur dan marah seperti lagak dua ekor ayam jago yang berlagak hendak saling terjang. Tio San merasa kecelik. Walaupun mungkin Tokugawa tidak memiliki ilmu pukulan yang membahayakan, namun ternyata kepala bajak ini memiliki kepandayan bulat dan gerakan seperti ilmu Kim Najiu yang mengandalkan kecepatan kedua tangan serta mematahkan kedudukan kaki lawan. Tahulah dia bagaimana harus menghadapi lawan yang pandai ilmu Kim Najiu, ilmu silat cengkeraman dan pegangan, ini. Sama sekali dia tidak boleh merapat atau mengadu tangan. Maka Tio San lantas menerjang dengan cepat sekali, mengirim pukulan-pukulan mengandalkan kecepatan gerakannya dan sama sekali tak memberi kesempatan kepada lawan untuk merapat. Buk! Des! Tubuh Tokugawa terpelanting, akan tetapi tubuhnya memang kuat dan kebal sehingga hantaman tangan kiri Tio San yang mengenai pundak kanannya dan disusul tendangan pemuda itu yang mengenai lambungnya tidak membuat si Kate Kekar ini langsung kalah. Dia terpelanting dan bergulingan lalu meloncat ke dekat lawan, langsung dia menerkam seperti seekor burung Garuda menyambar anak kambing. Sekarang Tio San mengelap cepat, meloncat ke kiri dan sengaja berlaku sedikit lambat sehingga lawan lewat dekat di sampingnya. Sikunya menyambar disusul tamparan pada tengkuk lawan. Plak! Des! Kembali tubuh Tokugawa terjungkal dan bergulingan, akan tetapi tetap saja dia meloncat bangun lagi. Kedua matanya menjadi merah, mulutnya mengeluarkan busa dan jenggot serta kumisnya bergerak-gerak, dari mulutnya terdengar bunyi kerot gigi beradu. Kedua tangannya direnggangkan dengan jari-jari tangan terbuka, semua buku jari-jari tangannya mengeluarkan bunyi berkerotokan dan tiba-tiba tampak sinar kilat menyambar ketika dia mencabut samurainya yang gemerlapan saking tajamnya itu. Sesudah mencabut samurainya, agaknya bangkit semangat jagoan samurai di dalam diri Tokugawa. Sikapnya menjadi gagah sekali, gagah dan tenang, agaknya dia telah mampu menguasai kemarahannya sesudah melihat samurainya yang diagungkannya itu. Kedua tangan memegang gagang samurai yang panjang, tubuhnya agak membongkok, kedua kakinya memasang kuda-kuda, matanya terang dan tajam memandang gerak-gerik lawan dan sedikitpun dia tidak bergerak seolah-olah telah berubah menjadi arca batu. Tio San juga telah mencabut pedangnya. Pemuda itu sama sekali tak berani memandang rendah karena meskipun Kero memegang pedang lawannya begitu aneh, menggunakan dua tangan, akan tetapi sikap lawannya, pasangan kuda-kudanya, gerak-geriknya, jelas membayangkan keahlian. Lagi pula, selama hidupnya belum pernah dia bertemu dengan lawan yang menggunakan pedang samurai, maka dia belum tahu bagaimana sifat ilmu pedang ini. Oleh karena itu, setelah menghunus pedangnya dan memegang pedang dengan tangan kanannya, Tio San juga memasang kuda-kuda yang gagah, kaki kiri tegak, kaki kanan diangkat kemudian ditekuk lututnya sehingga ujung sepatu kanan menyentuh lutut kiri. Pedangnya di depan tubuh menuding ke bawah, ujungnya menyentuh tanah dan tangan kiri di atas kepala menuding ke langit, mat mengerling ke kanan, ke arah lawan dengan pandang matlah, tajam. Inilah pembukaan kuda-kuda yang disebut menunjuk bumi dan langit yang merupakan pembukaan pertahanan yang amat kuat. Melihat lawannya tidak dapat dipancing untuk menyerang terlebih dahulu, Tokugawa yang menjadi penasaran itu lalu menggerakkan pedangnya. Sing, iaat. Dia berlari ke depan, pedangnya digerakan dengan cepat sekali, berputar-putar berubah menjadi gulungan sinar pedang kilat yang bergulung-gulung sambil mengeluarkan bunyi dasyat. Sing-sing, wu-u-ut, wu-u-ut, wu-ut. Tiosan cepat mengelak dan kini dia mulai mengerti akan kedasyatan ilmu pedang yang dimainkan oleh dua tangan itu. Pedang itu agak melengkung dan panjang, lagi berat, digerakan oleh kekuatan dua buah tangan maka tentu saja sangat hebat dan dasyat. Sekali saja mengenai tubuh lawan pasti berarti maut dan gerakan lawan itu 90% berupa serangan, dan sedikit sekali mementingkan pertahanan karena tentu menurut perhitungan Tokugawa, serangannya yang amat dasyat dan bertubi-tubi tanpa memberi kesempatan kepada lawan itu pasti membuat lawan tidak akan mampu balas menyerang. Jadi inti gerakan Tokugawa itu adalah semata-mata menekan lawan dan tidak memberi kesempatan kepada lawan untuk membalas. Sejak kecil Tiosan digembleng oleh ayahnya sendiri dan ayahnya itu, Ban Kin Kwei Tio Hop Guan, adalah seorang bekas pengawal Panglima Besar The H.O. Sehingga sudah melakukan ribuan pertempuran dan telah mempunyai pengalaman yang luas sekali dalam menghadapi orang-orang pandai dari berbagai aliran. Karena tak mungkin baginya untuk menceritakan semua teori aliran-aliran ilmu silat yang demikian banyaknya, maka dia hanya memesan kepada putranya itu supaya setiap kali menghadapi lawan yang tak dikenal ilmunya, janganlah terburu nafsu untuk mengalahkan lawan itu sebelum benar-benar tahu akan kelemahan-kelemahannya. Sikap terburu nafsu ini mungkin akan mencelakakan diri sendiri karena dalam keadaan terdesak, lawan itu mungkin memiliki suatu ilmu simpanan yang akan berbalik mencelakakan penyerangnya. Karena itu, biarpun Tiosan sudah tahu bahwa lawannya lebih menekankan penyerangan sehingga pertahanannya menjadi lemah, dia tidak mau tergesa-gesa membalas serangan lawannya, apalagi karena dia maklum bahwa lawannya ini memiliki ilmu yang aneh-aneh dan tentu saja sebagai seorang tokoh sesat telah memiliki pengalaman pertempuran yang amat luas. Sebab itu dia hanya mengelak dan kadang-kadang menangkis dan setiap kali tangkisan, pedangnya tentu segera terpental karena betapapun kuatnya, tenaga sebelah tangannya tidak mampu menandingi tenaga kedua tangan Tokugawa. Sing-sing wu-ut-wu-ut, terang keringge. Sampai lewat lima puluh jurus Tiosan kelihatan seolah-olah terdesak oleh Tokugawa dan anak-anak buah Tokugawa telah menyeringai dan tersenyum girang. Mereka itu agaknya maklum bahwa pemuda itu adalah jagoan yang dibawa oleh musuh, dan kalau seng jagoan itu sudah dirobohkan, tentu akan mudah membasmi pasukan lawan yang sudah kehilangan jagoannya yang diandalkan. Akan tetapi, di pihak KWI Eng dan KWI Beng, hanya para anak buah mereka saja yang kelihatan gelisah melihat Tiosan terus didesak mundur, bahkan seringkali samurai yang tajam bukan main itu hanya berselisih sedikit dari tubuh jagoan mereka. Akan tetapi KWI Eng dan KWI Beng menonton dengan tenang-tenang saja. Dua orang muda ini adalah putra-putri pendekar wanita Soli HWA dan mereka itu dapat melihat betapa kini Tiosan bertanding dengan hati-hati dan tenang, tanda bahwa pemuda itu memang mempunyai kepandaian tinggi dan tidak sembarangan main seruduk saja yang kemudian akan mengakibatkan kekalahan di pihaknya. Kini Tiosan mulai dapat mempelajari inti gerakan lawan. Juga dengan Girangga melihat betapa lawannya sudah mulai berkeringat dan napasnya mulai memburu. Hal ini tidaklah mengherankan karena Tokugawa sudah berusia 50 tahun lebih, menggerakkan samurai-nya dengan dua tangan dan dengan sepenuh tenaga, ditambah lagi kera hidupnya yang tidak sehat, maka tentu saja ketangkasan dan daya tahannya tidak seperti di waktu dia masih menjadi seorang jagoan samurai di negerinya. Tokugawa juga maklum bahwa lawannya ini hebat bukan main, tidak boleh dipandang ringan saja. Dahulu pernah dia memandang ringan kepada Soli HWA dan dia kalah, hampir saja dia tewas. Maka kini dia harus bersikap hati-hati. Setelah mendesak selama 50 jurus dan sama sekali tidak ada tanda-tanda pada lawan untuk kewalahan menghadapi samurai-nya, malah gerakan lawan makin lama makin cepat dan ringan, Tokugawa lalu berpikir untuk menggunakan siasat. Maka dia sengaja memperberat napasnya dan memperlambat gerakannya. Bagaimanapun juga, Tio San adalah seorang pemuda yang baru saja keluar dari rumah ayahnya, seperti seekor burung yang baru saja keluar dari sarang. Meskipun dia sudah mempelajari banyak teori, akan tetapi dia belum banyak pengalaman, maka dia tidak tahu bahwa lawannya itu berpura-pura kehabisan tenaga. Dia menjadi gembira sekali melihat kelambatan gerakan samurai, Maka mulailah dia menyerang. Hei, pedangnya meluncur seperti kilat. Kering-kering, cuut. Samurai itu menangkis dua kali dan tiba-tiba dari pinggir gagangnya meluncur sebatang paku ke arah Tio San. Aduh Tio San terpekek karena kaget ketika tahu-tahu paku itu menancap di punggak kirinya. Pedangnya lantas berkelebat cepat laksana kilat dan kini giliran Tokugawa yang berteriak, Tangannya berdarah dan terpaksa dia melepaskan samurainya. Pada saat itu pula Tiosan yang telah terlukak pundaknya itu secepat kilat menusukan pedangnya ke arah dada lawan. Tokugawa miringkan tubuhnya membiarkan pedang itu menancap di pundaknya akan tetapi pada saat itu, kedua tangannya menyambar dan dia sudah berhasil menangkap kedua pergelangan tangan Tiosan. Cengkeramannya itu kuat sekali dan Tiosan maklum bahwa agaknya tidak mungkin melepaskan kedua lengannya dari cengkeraman itu, maka secara diam-diam dia lalu mengerahkan singkangnya untuk memberatkan tubuhnya. Tokugawa tertawa bergelak. Jaguan samurai ini pun maklum bahwa bagi ahli silat, yang berbahaya adalah kedua tangannya. Maka kini dia menjadi girang karena telah berhasil menangkap kedua pergelangan tangan lawan, membuat lawannya tidak berdaya. Dia sama sekali tidak berani melepaskan lengan lawannya, karena maklum bahwa begitu terlepas, tangan itu akan dapat mengirim pukulan maut dengan cepat sekali dan hal ini amat membahayakan dirinya. Maka sesudah kini berhasil menangkap lengan lawan, dia tertawa. Hahaha, hayo, kau lepaskan dirimu kalau bisa. Dan bersiaplah kau untuk mampusku banting. So KWI Beng dan So KWI Eng memandang dengan kaget sekali. Tadi mereka sama sekali tidak khawatir karena ilmu silat pemuda yang membantu mereka itu ternyata tinggi sekali. Akan tetapi sekarang, dengan kedua pergelangan tangan dicengkeram, ilmu silat tidak ada gunanya lagi, karena kedua lengan tidak dapat digerakan. KWI Beng dan KWI Eng merasa heran mengapa pemuda itu tidak mau menggunakan kakinya untuk menendang. Dan Tokugawa juga bahkan mengharapkan agar lawannya itu menggerakan kaki menendangnya. Akan tetapi Tiosan berpendapat lain. Setelah bertempur, dia maklum bahwa dia dapat mengatasi ilmu silat kepala bajak ini, akan tetapi yang sangat diandalkan oleh lawannya dan tidak dapat diatasinya hanyalah ilmu bulat yang aneh itu. Karena itu dia tidak mau mengangkat kaki menendang, karena dia menduga bahwa pada saat dia menendang, maka kekuatan bawah tubuhnya lenyap dan dia akan mudah diangkat dan dibanting oleh lawan yang bertenaga gajah ini. Dan dugaannya memang benar, sebab Tokugawa juga menanti-nanti saat itu. Karena dia mendapat kenyataan bahwa lawannya tetap tidak mau menendangnya bahkan kelihatan seperti memasang kuda-kuda yang kokoh kuat, Tokugawa tertawa, kemudian mendadak mengeluarkan suara dari perut sambil kedua lengannya bergerak, otot-otot sebesar jari tangan di sekitar lengannya menonjol. Ha-ha-ha-ha-i-i-ik, hi-ha-ha-at. Dia mengerahkan seluruh tenaganya, dengan ilmu bulat dia berusaha mengangkat tubuh pemuda itu untuk dilemparkannya atau dibantinya. Akan tetapi, sedikitpun kedua kaki Tio San tidak terangkat. Pemuda ini adalah putra tunggal, sekaligus juga murid dari Tio Ho Gwan yang berjuluk Ban Kin KWI, setan bertenaga selaksakati, maka tentu saja dia sudah melatih dirinya dengan ilmu kebanggaan keluarganya ini sehingga kini jangankan baru tenaga seorang Tokugawa, meski kepala bajak itu menggunakan bantuan sepuluh orang kaki tangannya, belum tentu akan mampu mengangkat tubuh Tio San. Tentu saja Tokugawa menjadi penasaran sekali. Dia adalah seorang jagoan samurai yang terkenal memiliki tenaga hebat dan jarang ada lawan yang dapat menandingi tenaganya. Akan tetapi sekarang, setelah menguasai kedua lengan lawan ini, seorang pemuda yang masih sangat muda, bertubuh kecil saja, seorang pemuda yang belum ternama, dia tidak mampu mengangkatnya. Saking marahnya, dia mengerahkan seluruh tenaga dalam dan tenaga otot, perutnya mengeluarkan gerengan seperti seekor harimau terluka. Aungg, haaati ik, perut. Sebagai seorang gadis yang wataknya jengaka dan periang, KWI yang tak mampu menahan kegelian hatinya mendengar suara terakhir tadi, karena suara berperopot itu keluar dari pantat Tokugawa. Hai hai hik, tidak tahu malu KWI yang terkekeh sambil menutupi hidungnya, menjepitnya dengan ibu jari dan telunjungnya. Pada saat itu, Tio San mengeluarkan pekik dasyat melengking, tanda bahwa dia telah mengerahkan ban Kin Kang, tenaga selaksakati, sepenuhnya dan tiba-tiba saja tubuh Tokugawa terangkat ke atas. Kemudian sekali Tio San menggerakkan kedua lengannya, terlepaslah pegangan kedua tangan Tokugawa dan tubuh kepala bajak itu terlempar ke depan sampai 6-7 meter jauhnya, terbanting ke atas tanah hingga berdebuk dan mengebulah debu di atas tanah yang tertimpa tubuhnya itu. Sebelum Tokugawa sempat merangkak bangun, ampak sinar menyambar dibarengi suara ledakan. Tar-tar. Dan tubuh itu roboh kembali dengan kepala pecah di sambar pecut baja, yaitu John Pian yang merupakan pecut yang dipakai oleh Tio San sebagai ikat pinggang. Tentu saja peristiwa ini mengejutkan hati para bajak laut dan serentak mereka menyerbu ke depan didahului oleh tembakan-tembakan dari pistol beberapa orang anak buah bajak. Tio Tuako, awas pistol KWI Eng menjerit. Akan tetapi Tio San yang bersikap waspada sudah cepat meloncat ke belakang, kemudian bertiarap di dekat KWI Eng dan KWI Beng. KWI Beng yang merupakan seorang jagoan tembak, cepat menyambar sepucu pistol dari tangan seorang anak buahnya, dan bersama para anak buahnya yang memegang pistol dia lalu maju. Terjadilah tembak-menembak, akan tetapi hanya sebentar saja karena KWI Eng yang tahu bahwa pihak lawan sudah kehabisan peluru tak mau memberi kesempatan kepada lawan untuk mengisi kembali senjata api mereka dan sudah mengerahkan anak buahnya menyerbu ke depan. Dia sendiri bersama kakaknya dan Tio San sudah meloncat ke depan dan mengamuklah tiga orang muda ini dengan hebatnya. Perang tanding kini terjadi dengan amat seru. Akan tetapi sebentar saja para bajak yang sudah kehilangan kepalanya itu menjadi kocar kacir. Banyak di antara mereka yang tewas dan sebagian lagi berhasil melarikan diri dari Pulau Hiu dengan perahu-perahu mereka. KWI Eng hendak mengerahkan anak buahnya untuk melakukan pengejaran, akan tetapi dicegah oleh Tio San. Nona, tidak perlu mereka dikejar. Niat kita hanya ingin menyelamatkan kakakmu dan hal itu sudah berhasil, sedangkan Tokugawa juga telah tewas. KWI Beng membenarkan pendapat Tio San ini dan mereka lalu membakar bekas sarang gerombolan bajak laut itu, kembali lagi ke kapal membawa teman-teman yang tewas atau luka dalam pertempuran tadi dan kembali ke pantai daratan. Sesudah tiba kembali di dalam gedung mereka, dengan hati penuh rasa kagum, kakak beradik kembar ini mengaturkan terima kasih kepada Tio San yang diterima oleh pemuda sederhana ini dengan sikap merendahkan diri. KWI Beng juga gembira mendengar bahwa pemuda ini ternyata adalah putra pengawal setia dari Panglima Besar The HOO, guru dari ibunya sendiri. Tio Tua Ko hendak pergi ke manakah maka kebetulan dapat lewat di entai dan dapat bertemu dengan Eng Moi kemudian menolongku KWI Beng bertanya. Tio San menarik napas panjang. Sebenarnya aku sedang memikul tugas yang sangat penting sebagai wakil dari ayahku yang sudah tua dan yang tidak suka lagi mencampuri urusan dunia. Oleh karena ayah merasa penasaran akan peristiwa dan malapetaka yang menimpa keluarga ketua Cien Ling Pai yang sangat dihormati dan disayangnya, maka ayah menyuruh aku untuk pergi melakukan penyelidikan dan membantu Cien Ling Pai. KWI Beng dan KWI Eng kelihatan terkejut dan tertarik sekali. Apakah Tua Ko maksudkan pendekar sakti Chia Keng Hong ketua Cien Ling Pai tanya KWI Beng. Tio San tidak merasa heran kalau dua orang kakak beradik ini sudah pernah mendengar tentang nama Chia Keng Hong. Siapakah yang tidak pernah mendengar nama besar Ketua Cien Ling Pai yang merupakan pendekar atau tokoh besar di dunia perselatan pada masa itu? Jadi Jiwi, Anda berdua, sudah mengenal beliau? Mengenal sih belum, jawab KWI Eng. Akan tetapi ibu seringkali bercerita kepada kami mengenai pendekar-pendekar sakti dan budiman di dunia Keng Hong, diantaranya adalah Chia Keng Hong Lo Chiam Pual, ayahmu bekas pengawal Tio Ho Kwan, dan pendekar Yap Kun Leong. Karena ibu sering bercerita, kami jadi mengenal nama-nama besar itu walaupun belum pernah berjumpa dengan mereka dan baru sekarang secara kebetulan kami dapat bertemu dan berkenalan dengan tuaku. Apakah yang sudah terjadi dengan Cien Ling Pai? Malah petakah apa yang dapat menimpa Ketua Cien Ling Pai yang menurut ibu mempunyai kepandayan yang amat tinggi? Tanya KWI Beng. Peristiwa itu terjadi sewaktu Chia Lo Chiam Pual, orang tua sakti Chia, beserta istrinya tidak berada di Cien Ling San. Lima orang datuk sesat dari dunia hitam yang agaknya menaruh dendam kepada keluarga Chia Lo Chiam Pual menggunakan kesempatan itu untuk menyerbu dan mengacau Cien Ling Pai, mencuri pedang pusaka Siang Bok Kiam dan membunuh tujuh orang dari Capit Ho Han di Cien Ling Pai. Tio San mulai dengan penuturannya dan kemudian dia menceritakan semua peristiwa yang terjadi di Cien Ling San sebagaimana yang didengar dari ayahnya. Kedua orang kakak beradik itu mendengarkan dengan penuh perhatian dan dengan hati diliputi penuh rasa penasaran karena kere-kere lima bayangan dewa yang mengganggu Cien Ling Pai itu mereka anggap amat pengecut. Dan Tua Ko sekarang hendak menyelidik kelima bayangan dewa itu dan berusaha untuk mendapatkan kembali pedang Siang Bok Kiam tanya Kwe I Beng dengan kagum. Tio San mengangguk dan Kwe I Eng bertanya, kalau begitu, apa yang mendorong Tua Ko sampai di Yenta ini? Apakah mereka itu tinggal di sini? Aku mendengar bahwa seorang di antara mereka yang berjuluk Lioktesin Moguloyit berasal dari pantai timur daerah sini, maka aku melakukan penyelidikan sampai yang Tai. Jiwi yang tinggal di sini semenjak lahir, tentu akan bisa membantuku menyelidiki di mana adanya Lioktesin Moguloyit itu yang merupakan orang kedua dari lima bayangan dewa. Tentu saja. Walaupun kami sendiri belum pernah mendengar nama itu, akan tetapi kami akan mengerahkan orang-orang kami untuk melakukan penyelidikan, Kwe I Beng berkata. Pada hari itu juga Kwe I Beng menyebar orang-orangnya untuk menyelidiki di sekitar kota Yentai kalau-kalau ada yang tahu di mana tinggalnya datu kaum sesat yang berjulukan Lioktesin Moguloyit itu. Dengan ramah kedua kakak beradik itu mempersilahkan Tio San tinggal di gedung mereka sambil menanti hasil penyelidikan orang-orang mereka dan setiap hari Kwe I Beng dan Kwe I Eng mengajak Tio San berjalan-jalan dan melihat-lihat keindahan alam sepanjang pantai di tepi laut. Hubungan di antara mereka menjadi semakin akrab dan perasaan aneh di hati Tio San terhadap Kwe I Eng jadi makin terbakar. Tiga hari kemudian terdapatlah berita tentang datu kaum sesat yang mereka selidiki itu. Di antara para penyelidik ada yang dapat mengabarkan bahwa orang yang dicari itu, yaitu Lioktesin Moguloyit, memang tadinya tinggal di tempat sunyi di pinggir laut timur, akan tetapi semenjak beberapa bulan yang lalu telah lenyap dari gua pertapaannya dan tidak ada orang yang tahu ke mana perginya. Hanya ada dugaan bahwa kakek itu sudah pergi ke pedalaman. Kalau begitu, aku akan mencari di tempat lain, kata Tio San kecewa. Mendadak seorang pelayan memberitahu bahwa ada seorang utusan dari Chiang Tikoan, yaitu pembesar setempat di kota Yengtai, datang hendak bertemu dengan dua orang saudara kembar itu. K.W.I. Beng dan K.W.I. Eng, diikuti Tio San segera keluar menemui utusan Tikoan yang segera menyerahkan sesampul surat dari Seng Pembesar. K.W.I. Beng segera membuka surat itu dan alisnya berkerut, kemudian berkata pada utusan itu. Baik, sampaikan kepada Tikoan bahwa sebentar lagi kami akan datang menghadap. Setelah utusan itu pergi, K.W.I. Beng memperlihatkan surat itu kepada adiknya, kemudian Tio San juga dipersilakan menggacanya. Kiranya itu adalah surat panggilan yang nadanya keras terhadap dua orang asing yang bernama Ricardo de Gama dan Maria de Gama. Dengan menyebutkan nama asing kami, jelas bahwa pembesar korup ini tidak memiliki niat yang baik, kata K.W.I. Beng. Pembesar busuk K.W.I. Beng memaki. Sungguh dia berani menghina kita setelah ayah ibu tidak berada di sini. Lupakah dia betapa ibu sudah membersihkan yantai dari gangguan para penjahat dan betapa sudah banyak dia makan uang hadiah dari ayah? Tio San merasa khawatir sekali. Apabila sekiranya dia mempunyai niat buruk, lebih baik jiwi tidak usah datang menghadapnya. Kita tidak mempunyai pilihan lain, K.W.I. Beng berkata. Kalau tidak datang tentu dianggap membangkang dan memberontak. Biarlah kami berdua datang ke sana untuk mendengar apa yang akan dikatakannya. Dan aku akan membawa bekal untuk menutup mulutnya kalau perlu, kata pula K.W.I. Eng. Mereka lalu mempersiapkan segalanya, tidak lupa sekantong terisi uang emas, kemudian minta kepada Tio San supaya menanti sebentar di gedung mereka. Tak lama kemudian berangkatlah kakak beradik itu menghadap pembesar setempat, di antar pandangan mata penuh kekhawatiran oleh Tio San. Sampai hampir sore, dua orang kakak beradik itu belum juga pulang dan hati Tio San telah merasa gelisah sekali. Tidak lama kemudian, datang seorang anggota atau anak buah keluarga itu berlarian lalu dengan terengah-engah. Dia menceritakan betapa K.W.I. Beng dan K.W.I. Eng telah ditangkap dengan tuduhan memberontak. Bahkan para anak buahnya yang malam tadi menyerbut Pulau Hiu juga ditangkap semua. Selaka Tio San berseru kaget dan pada saat itu, sepasukan prajurit keamanan kota datang menyerbu gedung tempat tinggal K.W.I. Eng dan K.W.I. Beng. Tio Tai Hiap, cepat larilah, kalau tidak Tai Hiap tentu akan ditangkap pula kata orang yang datang pertama tadi. Tio San maklum bahwa tidak mungkin dia melawan prajurit-prajurit pemerintah. Dia putra bekas pengawal setia dari kerajaan, maka tentu saja tak mungkin bagi dia untuk melawan prajurit pemerintah. Sungguh pun sekali ini para prajurit itu sudah digunakan oleh seorang pembesar yang agaknya sewenang-wenang. Kalau begitu, hayo kau ikut aku melarikan diri Tio San menyambar lengan orang itu dan segera membawanya lari lewat pintu belakang sesudah mengambil buntalan pakaian dan pedangnya. Karena dia dapat bergerak cepat sekali, biarpun dia mengajak seorang anak buah K.W.I. Beng, dia dapat lolos melalui tembok belakang ketika para prajurit menyerbu gedung itu, menangkapi pelayan dan menyita gedung seisinya. Apakah sesungguhnya yang telah terjadi atas diri So K.W.I. Beng dan So K.W.I. Eng? Mereka berdua pergi menghadap Ciyang Tikoan, akan tetapi begitu mereka tiba, segera keduanya dikepung oleh sepasukan prajurit kemudian ditangkap dengan tuduhan sudah membunuhi para nelayan di Pulau Hiu. Tentu saja K.W.I. Beng menjadi marah sekali dan hampir saja dia mengamuk kalau tidak dilarang oleh K.W.I. Eng. Kita di fitnah, bengkel, dan kita dapat memeladiri di pengadilan. Kalau kita menentang, berarti kita sudah memberontak terhadap penguasa setempat yang mewakili pemerintah, demikian kata K.W.I. Eng dan gadis ini lalu menyerahkan bungkusan uang emas kepada kepala pasukan supaya disampaikan kepada Ciyang Tikoan. Akan tetapi mereka tetap saja ditawan, dibelenggu dan dihadapkan kepada Tikoan, sedangkan kantong yang berisi uang itu entah kemana larinya. Dengan suara kering Tikoan membentak kedua orang kakak beradik yang sudah dipaksa berlutut di depannya itu. Kalian ini keturunan orang-orang asing sudah berani membuat keonaran di daerah kami? Kalian telah mengandalkan kekuatan, membunuh para nelayan di Pulau Hiu dan merampok harta benda mereka. Kedua orang kakak beradik itu mengangkat muka lantas memandang kepada Tikoan itu dengan heran dan penasaran. Ciyang Tikoan ini sudah mengenal baik orang tua mereka, juga sudah pernah datang ke gedung mereka dan telah banyak memperoleh hadiah, Akan tetapi sikapnya sekarang ini seolah-olah seperti belum pernah kenal saja, seperti sedang menghadapi dua orang penjahat.